Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita berjumpa di channel belajar manajemen dan akutansi Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua Untuk membelajari bab 12 buku dasar-dasar manajemen keuangan Pada bab 12 ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip investasi modal Sebelum saya masuk ke materi Alangkah lebih baiknya saya akan membahas latar belakang tentang bab 12 ini Jadi saya tulis dulu bab 12 yaitu prinsip-prinsip investasi modal Jadi sekarang kita akan memasuki keputusan investasi Kalau saya boleh ulang lagi bahwa kalau kita lihat perusahaan Ya perusahaan Itu dia akan melakukan pembayaran terhadap suatu aktivitas dia akan menimbulkan keuntungan di masa depan Ya ini aktivitasnya Saya tulis akar Di mana akar ini nanti akan memberikan keuntungan kepada perusahaan Ya di buku sudah dijelaskan bahwa Contoh-contoh untuk investasi modal ini bisa bermacam-macam Contohnya yang pertama ada produk baru Kemudian ada penggantian peralatan Penggantian peralatan Kemudian ada juga penelitian dan lain sebagainya Ya jadi ini adalah kegiatan yang saya maksud di awal tadi Namanya aktivitas-aktivitas investasi ya Nah ini semuanya ada di dalam keputusan investasi Ya jadi dengan investasi ini diharapkan perusahaan akan mendapatkan laba Oke nah kemudian lanjut ke poin 12.1 yaitu menaksir arus kas Oke teman-teman Pada menaksir arus kas ini kita akan melihat bahwa Yang namanya menaksir berarti kita menilai arus kasnya Ya Nah apa saja kriteria-kriterianya Yang pertama adalah arus kas yang dinilai dalam manajemen keuangan Ini adalah arus kas yang sudah dikurangi pajak Atau disebut setelah pajak Oke Nah kenapa kok begitu? Kenapa? Karena yang dinikmati oleh pemilik itu adalah yang sudah dikurangi dengan pajak Kembali lagi bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memakmurkan atau menambah kekayaan dari pemegang saham atau pemilik Oke Nah yang kedua adalah Taksiran arus kas ini adalah incremental Artinya apa? Incremental itu selisih Maksudnya begini Kalau incremental atau selisih itu berarti kalau misalkan nanti kita melakukan investasi Seperti yang saya jelaskan tadi di awal Jika nanti menimbulkan pengurangan terhadap Kegiatan atau aktivitas masalah lalu maka pengurangan itu harus dimasukkan ke dalam perhitungan Contohnya kalau misalnya kita melakukan peluncuran produk baru Ya Produk baru Nah di produk baru ini teman-temanku semua Kan pasti kita sebelumnya punya produk lama Oke Produk lama Nah kalau misalkan kita meluncurkan produk baru Bisa jadi nanti produk lama akan terkurangi jumlah penjualannya Apalagi kalau produk baru ini nanti adalah produk yang hampir sama dengan produk lama Maka kita harus memasukkan selisih atau pengurangan dari produk lama Pengurangan penjualan produk lama terhadap arus kas yang masuk Jadi tidak hanya menambahkan penjualan dari produk baru saja Oke Yang ketiga adalah Arus kas ini adalah karena Arus muncul karena keputusan investasi Jadi bukan karena apa Membayar bunga contohnya ya Kan bunga itu tidak boleh Kenapa kok bunga itu tidak dimasukkan dalam aliran kas investasi Aliran ini ya Keputusan investasi Karena bunga ini bunganya sama pendanaan teman-teman Jadi contoh kita pendanaannya pakai hutang Kalau kita pengendananya pakai hutang Berarti kan kita harus mengualkan kas untuk membayar bunga Nah arus kas keluar itu tidak boleh diakui dalam keputusan investasi karena Aliran kas ini adalah berhubungan dengan keputusan pendanaan Yang keempat adalah sangkos Yang keempat adalah sangkos Sangkos ini apa maksudnya teman-teman Sangkos ini adalah Biaya yang muncul Karena kita melakukan investasi Ataupun tidak jadi melakukan investasi Ya Jadi contohnya gini Kita mengeluarkan biaya 1 miliar untuk penelitian Research and development dalam perusahaan Kemudian setelah dicari semuanya Ternyata memunculkan satu kesimpulan bahwa Kita tidak perlu memproduksi Atau membuat produk baru Ya Produk baru dibatalkan Padahal kita sudah keluar uang berapa 1 miliar Apakah ini harus dimasukkan ke dalam arus kas Tidak boleh Ya Sangkos tidak boleh dimasukkan dalam arus kas Karena apa Jadi Atau tidak jadinya produk baru itu diluncurkan Itu ini akan tetap ada Contoh lagi ya Teman-teman menyari kos-kosan Ya Teman-teman pasti keluar rumah naik motor Nah motornya itu kan butuh bensin Nah bensinnya itu kan Belinya pakai uang Keliling-keliling sama Akhirnya teman-teman kan Akan memilih satu kos-kosan saja Misalnya sebelumnya teman-teman sudah nyari sampai 10 kos-kosan Berarti kan Biaya untuk Keliling dari 10 kos-kosan itu kan Tidak bisa Hilang Ya Ya tidak bisa hilang Biaya pencarian kos-kosan itu kan Tidak bisa Hilang Maka Biaya tersebut disebut dengan sangkos Tidak bisa hilang Meskipun teman-teman hanya memilih Satu kos-kosan saja Tidak mungkin memilih semuanya Begitu ya Nah seperti itu Contoh analogi dari sangkos Lalu kita lanjutkan Kalau kita lihat di dalam buku Di situ ada Di halaman 190 Ada taksiran aruskas Dengan memodifikasi laporan akutansi Baik kita lihat teman-teman Bahwa di bagian Menurut akutansi itu Seperti laba rugi biasa ya Ada penjualan Kemudian ada biaya-biaya Di situ ada Biaya yang tunai ya Biaya tunai Ada penyusutan Lalu laba operasi Laba operasi Lalu ada pajak Dengan tarifnya berat-berat 30% Lalu ada laba setelah Pajak LSP gitu ya Nah teman-teman kalau lihat Saya tidak usah tulis angkanya ya Ada di buku Penjualan Dikurangi dengan biaya-biaya tunai Dikurangi penyusutan Nah dari sini ada dua akun yang memunculkan Kas masuk Hanya ada dua teman-teman ya Pertama adalah Yang boleh kita akui Masuknya itu adalah penyusutan Dan laba setelah pajak Ini nanti benar-benar ada uangnya Penyusutan juga Karena kan penyusutan itu kan Pengurangan dari Nilai manfaat sebuah barang Contohnya misalnya mobil harga 100 juta Dipakai nih setahun Penyusutannya berapa Misalnya 20 juta Berarti nilai manfaat mobil itu Tinggal 80 juta Untuk tahun yang pertama Nanti tahun kedua Turun lagi 20 juta Berarti berapa Nilai manfaat dari Atau nilai kegunaan dari mobil itu Adalah 60 tinggal 60 juta Gitu terus Itu adalah Arus kas masuk Kemudian arus kas keluar Kita lihat disitu adalah Biaya-biaya yang sifatnya tunai Jelas ya Biaya Dan juga yang kedua adalah Pajak ya Pajak yang benar-benar keluar Oke Ya jadi Dua masuk dua keluar ini adalah Yang diakui dalam manajemen keuangan Oke jadi sekali lagi Kalian perhatikan bahwa Penyusutan dan laba setelah pajak Itu adalah masuk Dalam kas Masuk ya Yang diterima oleh Perusahaan Dalam sebuah investasi Gitu ya Lanjut kita di Metode-metodenya Sekarang kita masuk ke Metode-metodenya Metode Metode-metode Penilaian Profitabilitas Investasi Investasi Oke Yang pertama metodenya namanya Net present value Saya singkat NPV ya Oke Hitung-metodenya itu sebenarnya Kita hanyalah mengurangi Dari Arus kas yang sudah kita keluarkan Dengan arus kas maksudnya Tapi kita harus Melakukan yang namanya Present value Karena namanya juga NPV ya Net present value Net itu kan bersih Present value itu nilai sekarang Nah mekanismenya sebenarnya gampang Disini kalau kita lihat di halaman 193 Disitu ada sebuah laporan laba rugi Ya Kita lihat laporan laba ruginya Itu aja Nah kemudian kita lihat disitu ada Laba setelah pajak Oke saya tulis Laba Setelah Pajak Sebesar berapa 178,75 juta Lalu yang kedua adalah Penyusutan Penyusutan Sebesar Berapa tuh 325 juta Oke 325 juta Ingat-ingat ya teman-teman Tadi di depan saya sudah jelaskan Bahwa yang akan kita terima Kas masuk yang akan kita terima Dari laba rugi Itu hanya 2 ini teman-teman Jadi jangan keliru Teman-teman Jangan hanya berpikir Bahwa yang kita terima itu Laba setelah pajak Bukan Penyusutan juga nanti ada uangnya Teman-teman Karena ini tidak digunakan sebatnya Dia akan masuk gitu loh Ya Totalnya adalah 503,75 juta Oke Jadi Kas masuk setiap tahun Untuk Ini ya Contoh soal yang ada di buku Itu ada 503,75 juta Oke Lalu kemudian Sekarang berarti Kalau kita Tarik garis waktunya Ya Garis waktunya adalah 0 1 2 3 4 Ya Ada 4 periode waktu ya Padahal waktu ke 0 Kita akan mengeluarkan uang 1500 Juta Saya tulis 1500 aja Ini kita keluar Makanya kita kasih main Jadi ya Kita kasih main Lalu yang tahun pertama Kita akan mendapatkan Kas masuk 503,75 juta Kita plus ya Jadi ya Tahun kedua 503,75 juta Oke Sama Sama terus Tahun ketiga juga sama Karena memang Disitu soalnya begitu ya Tahun keempat juga Oke Pada NPV Yang akan kita Hitung Nanti adalah Kas-kas masuk ini Nanti kita harus Present value kan Ya Dari mulai 1 2 3 4 Ini semuanya nanti Akan kita present value kan Berapa Gitu ya Nah teman-teman Ini nanti kita tinggal Pakai rumus yang seperti Yang sudah pernah saya ajarkan Ya Yaitu Rumus present value biasa Tinggal future value nya berapa Dibagi dengan 1 plus R nya berapa Pangkatkan N Ya Nanti kita hitung Dihitung Dihitung Nanti hasilnya Ditambahkan Jadi nanti Yang akan dihitung Bukan ini ya Bukan 500 juta ini ya Tapi satu-satu ini Kita akan ganti ke 500 3 Juta Menjadi Nilai Present value nya Ya Nanti tinggal berapa Hasilnya Gitu loh Misalnya Future value nya 503 0,75 Dibagi 1 plus R nya berapa Di situ Di soal R nya 16% ya 0,16 R nya 1 Untuk tahun yang Pertama Tahun kedua Itu juga sama Begitu Kemudian nanti Di situ Jangan lupa Ada yang namanya Nilai sisa ya 200 juta Itu nilai untuk Penjualan Taksinya Ya Ini karena ada 50 taksi Dan satu taksi Harganya dijual 4 juta Berarti 50 kali 4 juta 200 juta Tinggal di Present value kan Kesana Hasilnya nanti adalah 20,03 juta Jadi Perusahaan Akan mendapatkan Masuk Kas masuk Sebesar 20,03 juta Jadi Jangan keliru ya Jangan hanya Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Kemudian Dikurangi Ini Bukan Begitu Tapi Ini semua Harus Di present value kan Dulu Satu-satu Sehingga Nanti Akan Ketemu Selisihnya Antara Kas keluar Dengan Kas yang Masuk Ini Setelah Di present value kan Begitu Jangan lupa Nilai sisanya Ini juga Sangat Berhubungan Sehingga Nanti Ditambahkan Di dalam Penjualan Kemudian Selain Yang Teman-teman Bisa hitung Manual Teman-teman Juga bisa Hitung Secara Excel Atau Microsoft Excel Kalau teman-teman Ini Misalkan Excelnya AB Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Di sini Tahun Di sini Ada Arus Kas Nanti Teman-teman Ketik aja Di Excel Tahun Ke Nol Satu Dua Tiga Empat Kan ada Empat Dok Ya Di sini Keluarnya 1500 Seperti Di Soal Ini Yang Masuk 503 Dan 503 Tahun Kedua Terus 503 Lagi Untuk Tahun Keempat Ya Yang Tahun Keempat Ditambah 200 Jadi 703 Ya Sudah Ditambahkan Nanti Misalkan Ini di Excel bawahnya Kalian Ketik Rumusnya Sama Dengan NPV Untuk Ininya Dicopy Dari Sini Sampai Sini Ya Jadi NPV Ini Semua Di NPV Dari Sel Yang Masuk Ini Dari Sel Yang Masuk Ini Dari Sini Dicopy Kemudian Jangan lupa Di depannya Dikasih R Dulu Atau Bunganya Dulu Berapa O 0,16 Ini Baru Sel Yang Dihitung NPV Berapa Nanti Akan Muncul Nilai NPV Itu Untuk Secara Ini Secara Singkatnya Secara Mudahnya Kalau Kita Pakai Excel Hasilnya 20,04 Jadi Lebih Lebih Ringkas Lebih Cepat Kalau Pakai Excel Terutama Kalau Misalkan Kita Sudah Hitung Manual Maka Langkah Lebih Baiknya Kalau Kita Hitung Secara Excel Supaya Tahu Ini Mana Yang Salah Apakah Hitung Saya Ada Yang Belum Pas Kita Hitung Pakai Excel Memang Ada Selisih Kalau Tadi Kita 20,03 20,04 Itu Karena Pembulatan Tidak Masalah Jadi Karena Ini NPV Positif Baik Tadi Hitung Pakai Excel Ataupun Hitung Pakai Manual Itu Menunjukkan Bahwa Proyek Ini Layak Untuk Kita Terima Karena Menguntungkan Nanti Ada Juga Proyek Yang Sifatnya Mutually Exclusive Atau Kita Hanya Bisa Memilih Di Antara Satu Dari Sekian Banyak Ada Nanti Kasusnya Seperti Apa Nanti Kita Bisa Lihat Di Metode Metode Lainnya Selain NPV Baik Teman Teman Untuk Pertanyaan Keaktifan Untuk Pertanyaan Keaktifan Menurut Teman Teman Menurut Teman Jika Perusahaan Itu Memiliki NPV Yang Positif Seperti Apakah Itu Baik Bagi Perusahaan Jika Jika Pada Sisi Resiko Atau Sisi Ketidakpastian Juga Tinggi Jadi Misalkan Ini Positif Nanti Kalau Misalkan Ternyata Dari Investasinya Resikonya Tinggi Menurut Teman Bagaimana Apakah Masih Layak Atau Ada Alternatif Silahkan Berpendapat Bebas Di Komen Di Bawah Nanti Tinggal Di Screenshot Jawabannya Dan Untuk Teknis Pengirimannya Tentunya Akan Berbeda Nanti Saya Akan Umumkan Lagi Bagaimana Yang penting Di Screenshot Disimpan Dulu Kemudian Mulai Dari Bab 12 Ini Saya Akan Mulai Menggunakan Absen Lagi Cuma Sedikit Beda Karena Untuk Bab 12 Ini Saya Akan Bagi Ke Dalam Kurang Lebih Ada 5 Video 5 Part 5 Bagian 5 Bagian Video Sehingga Nanti Ada 5 Digit Kode Kode Digit 1 Itu Nanti Akan Ada Di Video Yang Part 1 Ini Jadi Saya Bacakan Aja Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 1 Itu Adalah Angka 1 Password Digit Kedua Untuk Kelompok 2 Adalah Angka 2 Password Digit Ketiga Untuk Kelompok 3 Adalah Angka 3 Password Digit Keempat Maaf Maaf Saya Ulangi Dulu Sebentar Datanya Belum Saya Dapat Sebentar Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 1 Itu Adalah Angka 1 Saya Tulis Disini Biar Gampang Kemudian Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 2 Itu Adalah Angka 2 Password Untuk Digit Ke 1 Untuk Kelompok 3 Adalah Angka 3 Password Untuk Digit Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 4 Adalah Angka 4 Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 5 Adalah Angka 5 Password Digit Ke 6 Eh Maaf Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 6 Adalah Angka 6 Password Digit Ke 1 Untuk Kelompok 7 Adalah Angka 7 Password Digit Ke 1 Untuk kelompok 8 adalah 8 Nah teman-teman nanti kumpulkan ini ya Disimen dulu angkor digitnya Nanti ada 5 digit Dalam 5 part video Ini part 1 makanya saya hanya menyebutkan digit yang pertama saja Nanti ada digit yang kedua Ya digit yang kedua pasti ada di video part yang kedua Digit ketiga itu nanti ada di part video yang ketiga Nah nanti yang part keempat, part kelima itu nanti ada latihan soal Nanti saya akan jelaskan latihan soal yang ada di buku Dan juga saya akan berikan latihan soal kepada teman-teman Nah nanti kode-kodenya ini akan terbentuk Misalnya ya setelah teman-teman lihat di video part 1 angka 1 Video part 2 angka 3 Video part 3 angka 5 Video part 4 angka 6 Video part 5 angka 7 Misalnya gitu ya Nah ini kalian kumpulkan kalian simpan dulu Nanti saya akan pikirkan dulu teknis pengirimannya Bagaimana ya antara kode ini dan juga screenshot keaktifan tadi Ya silahkan disimpan dulu tidak usah terburu-buru untuk dikirimkan ke saya Nanti saya akan berikan pengumuman bagaimana caranya untuk mengirimkan kode-kode ini Jadi kode-kode ini saya berikan seperti ini Dengan model seperti ini supaya saya ingin teman-teman semua mau untuk melihat video-video saya Karena dalam masa seperti ini kita hanya bisa berkomunikasi lewat video-video seperti ini Baik teman-teman Saya akan lanjutkan di part 2 ya Silahkan disimak Saya tutup dulu video yang part 1 ini Terima kasih teman-teman sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman